Makassar, polisi telah mendatangi kamar kos NW,20, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, UNM, yang meninggal dunia secara misterius saat sedang hamil tua. Polisi menemukan puluhan saset sisa minuman jus instan di kamar kos korban, kalau bungkusan jas jusnya itu banyak. Lumayan banyaklah, ada 15 sampai tahun 2020-an saset, katakan nitreskrim Polsekta Malate, Ibtu Ramli, Senin, 3012-2019. Baka juga, Ibu Kos cerita detik-detik mahasiswi UNM hamil tua pingsan lalu meninggal menurut Ramli, puluhan saset jus instan itu diduga dikonsumsi korban, Minggu, 29.12, sekitar pukul 12 malam WITA. Namun, Ramli mengatakan belum ditemukan indikasi jika jus instan itu menjadi salah satu penyebab korban pingsan lalu meninggal, hanya saja menurut keterangan dokter, saya cek ke rumah sakit, bahwa memang selama kehamilan, korban, gak pernah periksa, yang kedua memang sudah lama bermasalah itu bagian perutnya, dan gak mau periksa. Kata Ramli, jadi menurut Visum, kuat dugaan bahwa itu darah tinggi dengan gangguan yang di dalam, kandungan, sambung Ramli. Baka juga, hamil tua, mahasiswi UNM meninggal misterius di kamar kos Ramli mengatakan tidak ada indikasi korban berupaya melakukan aborsi terhadap kandungannya, menurut dokter RSUD Haji begitu, katanya. Sementara Ibu Kos Korban, Eda, 51, mengatakan dirinya sempat masuk ke dalam kamar kos korban saat polisi datang. Dia mengaku tak melihat ada darah di lokasi, tidak ada darah atau apa, itu saja bungkusan jas jus yang diambil sama polisi, kata Eda, half-half, Biro Makassar Universitas Negeri Makassar Mahasiswi. Terima kasih. Terima kasih.